Tidak boleh Kecuali dia hanya sebatas Lewat di masjid saja Jadi kalau orang yang Junuh ya, boleh lewat Masjid saja Hatta tak tasiluh Sampai dia segera untuk Mandi besar Nah yang Menjadi materi kita disini Wa ikuntum mardoh au ala safar Jika kalian sakit Saat juluh kali Atau sedang Dalam safar Yang kalian tidak mendapati Air Hukum asal Kalau wudhu harus dengan air Tapi saat tidak mendapati air Dan dalam safar Maka ada Rukso untuk Bertayam Laki-laki apa Rukso dalam Safar Tidak ada air Berat mencari air Tayam Demikian juga Dalam air ini Wa ikuntum ala safar Jika kalian dalam Perjalanan Dan kalian Butuh uang Butuh pinjaman Walang tajidum Katiban Dan kalian Tidak mendapati Seorang Penulis Gak semudah Yang di awal Di awal Ketika Hutang-piutang Mukim Pencatatnya Banyak Saksinya Banyak Tapi kalau safar Belum tentu Dalam Kiraat yang lain Katiban Atau Kitaban Jika kalian Tidak mendapati Seorang penulis Atau Alat tulisnya Maka apa Solusinya Pak Rihanum Makbud Syariat Memberikan Ruhso Tetap Boleh Menjalankan Hutang-piutang Pinjaman Dengan Memberikan Solusinya Apa Pak Rihanum Makbud Ada Jaminan Yang Dipegang Coba Misalnya Seandainya Pak Harus Gak boleh Harus ada Penulis Dan Saksi Berat gak Ya susah Berat Laki-laki Apa Kaedahnya Dalam syariat Al-Masyak Kotu Tajulibut Taizir Sesuatu Yang berat Itu Mendatangkan Kemudahan Syariat Kita itu Syariat Yang indah Jadi Gak kaku Dan Gak saklek Hukum Itu Apa Berputar Sesuai Dengan Ilapnya Ada Hukum Asal Ada Hukum Turunan Ketika Ada Sesuatu Yang berat Maka Hadir Untuk Memberikan Solusi Yang Lain Untuk Memudahkan Maka Dalam Ayat ini Masih Terkaitan Dengan Hutang Ketika Tidak Mendapati Saksi Penulis Maka Ada Solusi Dengan Mendatangkan Menghadirkan Barang Jaminan Dan Tujuan Daripada Rah Apa Tujuan Daripada Barang Gadai Menjaga Hutang Sampai Dibayar Si A ini Sudah Berbaik Hati Memberikan Bantuan Berbagai Pinjaman Dan Tentunya Tentunya Orang Itu Tingkat Kepercayaannya Semuanya Rata Sama Atau Bertingkat Tingkat Kalau Mukim Agak Lebih Ketemu Agak Lebih Sering Ketemu Orang Tahu Alamat Ketika Mukim Kita Bisa Melihat Keadanya Oh Rumah Yang Banyak Tanah Yang Banyak Tahu Alamat Tahu Hartanya Tahu Latar Belakang Atau Mungkin Saja Dengan Mungkin Kita Tahu Segalanya Tahu Rincian Orangnya Orang Sebetulnya Punya Uang Uangnya Banyak Tak berseri Di ATM Cuma Karena Hari Itu BSI Baru Agak Dog Gak Bisa Diambil Dan Dia Punya Satu Saja Kartunya Kartu BSI Karena Dia Butuh Uang Akhirnya Dia Harus Pinjam Dan Kita Tahu Ini Sipulan Banyak Uang Jadi Di Kartu BSI Cuma Hari Hari Kemarin Baru Ada Masa Dia Butuh Uang Segera Yang Kalau Dia Pinjam Kita Itu Apa Sudah Tidak Diragukan Lagi Mungkin Kan Dalam Artian Tingkatan Kepercayaan Orang Itu Bertingkat Tingkat Maka Tujuan Daripada Rohun Adalah Menjaga Hutang Sampai Dibayar Dan Kembali Lunas Dalam Artian Rohun Barang Jaminan Atau Gadai Itu Sebagai Jaminan Kepercayaan Dan Keamanan Dan Juga Rohun Gadai Atau Jaminan Menjadi Alat Bukti Bahwasannya Apa Ada Transaksi Hutang Piutang Dan Gadai Ini Akarnya Dalam Piutang Piutang Dia Adalah Jaminan Namanya Jaminan Itu adalah Amanah Ada Seseorang Itu Punya Barang Kemudian Wahai Saudara Aku Mau Pergi Saya Titip Motor Ini Apa Ars Dasar Menitipkan Amanah Bisa Bapak Bapak Mau Pulang Kampung Punya Mobil Dua Atau Motor Dua Kalau pulang Pasti Bawa Motor Satu Atau Dua Meskipun Dia punya Mobil Lima Kalau pulang Kampung Ya Satu Aja Maka Dua Mobilnya Dititipkan Di Saudara Atau Di Masjid Maka Ini Adalah Sifatnya Menitipkan Amanah Yang Dalam Menitipkan Amanah Maka Tidak Boleh Dimanfaatkan Namanya Nitip Sehingga Dalam Perkara Rahan Atau Gadai Maka Tidak Boleh Dimanfaatkan Karena Akannya Adalah Titip Amanah Suatu Titipan Sesuatu Yang Diamanahkan Bukan Atas Dasar Apa Mengambil Keuntungan Maka Misalnya Contoh Ada Si A Dia Butuh Uang Ketika Akan Minjam Kan Gak Semua Orang Tingkatan Kepercayaan Masih Masih Orang Berbeda Akhirnya Dia Mau Pinjam Dan Untuk Meyakinkan Kepada Si Yang Dipinjamin Biar Lebih Percaya Dan Juga Menjadi Aman Di antara Keduanya Si Peminjam Ini Punya Sawah Yang Sawah Ini Dititipkan Sebagai Jaminan Atas Deserapan Amanah Dari Titipan Maka Sawah Yang Dijadikan Barang Gade Boleh Tidak Diambil Manfaatnya Si A Hutang Sama Si B Kemudian Apa Karena Utang Yang Banyak Orang Yang Di Kampung Sawah Banyak Si A Barang Si B Aku Pinjam 100 Juta Sebagai Jaminanya Sawah Ku 5 Hektar Di Kampung Sebagai Jaminan Maka Barang Jaminan Ini Boleh Enggak Si B Mengelolanya Jadi Pak Atas Dasar Jaminan Amanah Bukan Untung Rugi Memanfaatkan Maka Boleh Enggak Dimanfaatkan Sama Sini Sekali Si A Pinjam Sama Sini Tingkatan Kepercayaan Orang Itu Berbeda Beda Saya Pinjam 100 Juta A Jaminannya Pak Sawah 5 Hektar Di Kampung Ada Alhamdulillah Bila Penuh Sesuanya Nanti Tak Selahkan Sekaligus Nah Setelah Si B Memberikan Uang 100 Juta Piutan Memberikan Diterima 100 Juta Kepada Si A Maka Sawah Si A Ini Boleh Dikelola Sama Sini Ini Titipan Amanat Tidak Boleh Sesuai Sesuai yang Kenyataan Dilapang Dikelola Ya Kenyataan Kita Bicara Masalah Hukum Kan Mungkin Apa ya Kenyataan Dengan Hukum Beda Kita Tapi Hukumnya Tidak Mulih Terima Termasuk Dalam Kaedah Fikih Atau Sabda Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Kullu Qardin Jarronaf An Fahuwa Ribah Setiap Hutan Atau Pinjaman Yang Mendatangkan Keuntungan Maka Termasuk Ribah Tadi kan Barang Sabian Adalah Amanah Untuk apa Mengamankan Memberikan Kepercandaan Bukti Kesaksian Terus Gimana Solusinya Gimana Solusinya Solusinya Ustaz Meskipun Yang Punya Sawah Ridho Ikhlas Mengizinkan Tetap Gak Boleh Karena Meskipun Dia Mengizinkan Tapi Kalau Syariah Gak Mengizinkan Gak Boleh Zina Suka Sama Suka Boleh Gak 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 Si A Si B Belum Nikah Kemudian Hubungan Layan Suami Istri Gak 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 Meskipun Suka Sama Suka Solusinya Pertama Pak Dijual Kan butuh Uang Ya Dijual Salah Aduh Saat Sayang Dijual Ini Apa Tanah Warisan Untuk Anak Cucu Misalnya Ya sudah Pak Ada Solusi Kedua Di Di Ya Apa Istiqjar Disewakan 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 Jadi Akatnya Disewakan Ya sudah Tanahmu Sawahmu Disewa Setahun Berapa Sekian Dengan Disewa Lebih Jelas Misalnya Sewanya Setahun Itu Lima Juta Berarti Akatnya Sewah Berarti Apa Disewa Lima Juta Kemudian Dikasih Pinjaman Sembilan Ratus Sembilan Pulima Juta Kan dia Mau Untang Satu Juta Tadi Apa Mau Untang Seratus Juta Kemudian Biar Sawahnya Bisa Dikelola Sama Yang Mutangin Maka Ya sudah Untuk Sawahnya Akatnya Sewa Berapa Setahun Lima Juta Ya sudah Lima Juta Dikelola Tetap Dipinjami Kalau Misalnya Nanti Apa Nggak Bisa Balik Balik Ya itu Menjadi Apa Bisa Dijual Selamat 20 Tahun Alakul Alakulihal Alakulihal Bahwasannya Apa Barang yang Digadekan Itu Tidak Boleh Diambil Manfaatnya Ada Pengecualian Pak Kecuali Hewan yang Diprah Susunya Sama Dinaikin Ini Pengecualian Dalam Hadis Misalnya Apa Kambing Atau Sapih Yang Menjadi Jaminan Sapih Dan Kambing Amanah Yang Namanya Sapih Dan Kambing Kalau Dikandangin Terus Sapih Dan Kambing Dikandangin Terus Nggak Dikasih Apa Ya Mati Maka Dia Kasih Maka Maka Boleh Diamil Susunya Atau Boleh Dinaikin Bisa Jaminanya Kuda Kuda Perlu Nggak Untuk Dikasih Makan Perlu Dikandangin Dan Dikasih Makan Maka Boleh Dinaikin Ini Pengecualian Dan Hukum Pengecualian Hukum Pengecualian Layukos Kaedah Fikir Apa Hukum Pengecualian Itu Tidak Bisa Dikiaskan Ustaz Sepeda Motor Dikiaskan Dengan Tadi Apa Kuda Ya kan Pak Kan Sama-sama Dinaikin Kan Tadi Loh Kaedahnya Hukum Pengecualian Tidak Bisa Dikiaskan Jadi Kalau Motor Motor Seperti Kayak Kuda Kalau Kuda Nggak Dikasih Makan Mati Motor Nggak Dikasih Makan Awet Gitu Jadi Vina Jidak